hai oke guys selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kedatangan Honda beat guys ya untuk keluhannya motor ini udah nggak bisa jalan maksudnya kalau posisi mati nggak hidup mesin ini udah nggak bisa maju udah nggak bisa mundur dihidupin pun susah ya kalau misal hidup itu langsung jalan gitu aja pokoknya kalau udah jalan suaranya pun walah berantakan di dalam sepiti ini ya kasarnya bener-bener banget ini enggak saya coba hidupin karena kalau dihidupin ini motor tahu-tahu langsung maju aja langsung jalan gitu lari itu udah nggak bisa diem intinya dan kalau posisi mati gini nggak bisa maju nggak bisa mundur udah nggak bisa gerak lagi guys kata si owner sih udah entah berapa tahun ya enggak pernah dicek ini kos motor ini enggak pernah diservis sama sekali mau dari CVT injeksi paling cuma ganti oli ganti ban gitu-gitu aja ya dan akhirnya nyangklak posisi mati nggak bisa maju nggak bisa mundur begitu dihidupin terus motornya jalan dan suara di bagian CVT ini udah kayak perang banget Oke langsung kita cek aja ya di bagian CVT ini kita kira part apa nih yang rusak atau bahkan hancur ya nih buat temen-temen saran saya setidaknya nih 8 bulan ke atas itu CVT ini dicek ya biar kasusnya enggak seperti ini ini juga box filter udara temen-temen bisa lihat nih tuh ketara banget ya entah berapa tahun mungkin enggak pernah diservis sama sekali jadi kalau punya motor ya setahun sekali paling gak dirawat enggak sampai hancur kayak gini ini baut-baut juga udah banyak yang kosong guys ini motor memang buat kerja keras sih buat ramban ya buat ngarit kanak hancur suara yang lebih baik kanakur suara ini dibuat kanakur suara ke dalam sampai sampai akhirnya kanakur suara juga berat oke kita lihat keadaan di dalam CVT ya di sini ada bekas hancur-hancuran spare part ya ada dapat yang hancur ini ini bekas-bekasnya ini banyak gram-gramnya abonang langsung kita bongkar aja ya ini gramnya banyak banget kalau rumah roller roller dan posnya ini masih bagus guys masih lebih layak terus ini yang hancur mungkin dari salah satu empat pulih belakang ini ya luar biasa nih rungkat ini guys ini temen-temen dilihat ya tuh sampai apa ya kalau bahasanya kayak kebakar lonyot gitu ya nih lonceng gandanya juga ikut kemakan karena ini gini ini awalnya kampas ganda ini habis guys dan si owner si pemilik motor ini nggak pernah melakukan pengecekan di bagian CVT jadi akhirnya gini si lonceng ganda ini kan berbahan dari besi terus kampas ganda ini kan disini ada kampasnya seperti asbest gitu ya dan ini aluminium akhirnya beradu terus karena nggak ada kampasnya jadi akhirnya kayak gini nih panas terus kayak kebakar gitu lonyot ya ini hancurannya nih nih bener-bener parah guys kayak gini kan ujung-ujungnya harus ganti lonceng juga ya ini kalau diakali loncengnya ini saya udah nggak berani ngejamin karena kalau diakali ini udah kasar parah banget nih nih sekalian buat video biar si pemilik onernya tahu ya ini ini kalau misal saya ganti kampas gandanya aja nggak lama nanti rusak lagi kampas ganda karena kondisi lonceng ini udah parah banget sampai kayak gini ya buset mutih kayak gini kayak apa panasnya tadi sebelumnya ini ya waktu dipakai pakai terus keadaan kampas ganda ini udah habis tuh Hai di CVT pasti panas banget ini kita bongkar beredel ya pulih belakang ini kampas gandanya ini undang coba Hai sampai warnanya mutih guys nih luar biasa banget ya dan ini bekas hancuran si kampas ganda ya nih kebakar sampean luar biasa banget ini nih eh Pak E yang pemilik motor ini udah nggak bisa dipakai ya intinya lonceng dan kampas gandanya ini dia kalah kali udah nggak mungkin bisa jadi ini harus ganti satu set lonceng mangkok ganda ini dan kampas gandanya untuk pulinya ini nanti saya bersihin saya service Insyaallah masih bisa dipakai intinya 24 ini memang udah nggak bisa dipakai ya udah parah banget nah sedikit edukasi juga buat teman-teman ya pemilik metik jangan terlalu lama CVT dibiarkan aja ya pemakaian 8 bulan ke atas itu sesekali dibuka dibersihin disemprot-semprot gitu aja kalau kondisinya memang ada kebocoran terus ada bekas-bekas oli ya bisa dicuci pakai bensin tapi kalau misal keadaannya kotornya cuma debu ya disemprot-semprot angin aja pengecekan pat ada yang bermasalah enggak enggak ada rakit lagi sudah selesai jadi intinya harus dicek untuk 6-8 bulan ke atas itu ya dibersihin yakin pasti awet pat-patnya juga ini saya yakin udah bertahun-tahun banget guys enggak pernah dicek ya wajar aja mungkin orang tua enggak tahu kalau memang harus diservis berkala untuk berapa bulan sekali untuk pemakaian berapa ribu kilometer sekali jadi ya begini akhirnya rungkat ini gila bisa sampai kayak gini ya oke lanjut nanti ya videonya setelah pat ini saya bersihin mungkin saya cuci terus saya coba konsul sama si owner ini saya kontak hubungi ini mau diganti pat yang original atau pat-pat toko ya atau aftermarket gitu ya oke pat sudah steril semua guys ya dan saya tadi coba kontak si owner pemilik motor ini ya saya diskusikan saya bicarakan semuanya ya intinya mau pakai pat yang original atau toko maksudnya yang enggak original ya yang aftermarket pabrikan gitu dan akhirnya si owner memutuskan untuk enggak pakai yang original nah disini saya coba carikan pat yang enggak original karena memang mungkin masalah keuangan ya jadi saya terus terang sebagai pemilik bengkel enggak pernah memaksakan owner pelanggan-pelanggan saya untuk pakai pat yang original guys karena memang di kampung itu kehidupannya tuh ya menengah ke bawah lah ya beda apalagi di daerah saya gini jadi jangankan untuk beli pat yang original wong beli pat yang eh KW bisa dibilang bahasa kasarnya gitu aja udah mempotan ngurangin duit beras di baratnya ya dan akhirnya ini saya ganti pakai pat yang aftermarket tapi ya udah lumayan kuat nih saya pakai merek-merek kayak kayak gini merek si coco ini ya satu set si owner cukup dananya untuk ganti 424 ini mangkok ganda dan kampas gandanya nih kampas gandanya eh setelah saya lihat-lihat merk ini paten juga pengelemahnya rapih banget ya cuma tetep aja yang namanya kualitas karena original itu lebih mahal ya pasti jelas lebih awet cuma untuk pemakaian mungkin 12 tahun Insya Allah pasti mampu ini guys Oke disini udah steril semua udah bersih tinggal perakitan penambahan pelumas di lahar-laharnya terus eh apalagi ini ya udah sebersih semua tinggal saya rakit mohon maaf untuk perakitannya ini harus saya skip ya Oh ini mangkok gandanya juga pakai merek si coco ini ya ini mantep guys terus terang saya baru pakai baru pakai merek coco ini karena dipadpat mesinnya saya itu paling seneng pakai merek ini tuh rantai ya buat rantai-rantai gila bener merek itu ya tapi kalau untuk dipadpat CVT saya lagi coba ini eh kira-kira patent enggak gitu ya kata temen-temen sih patent merek ini dan harganya juga masih terjangkau buat di desa-desa gitu ya ini enggak promo guys tapi memang saya itu kalau pilih patpat yang enggak original saya milih pat yang bener-bener standar tapi kualitasnya juga oke gitu ya enggak parah banget enggak terlalu murahan banget karena takut bikin jelek nama baik saya juga gitu ya jadi tetap semuanya sudah saya jelaskan ke pemilik kalau mau patent ya pakai yang original tapi kalau keadaan keuangan enggak mencukupi ya mau gimana lagi tugas saya membantu di sini okelah enggak usah panjang lebar itu bekas yang lama udah bener-bener rungkat ya langsung taraket aja ya nanti kita coba tes hasilnya Hai dan saya coba uji terus nanti bisa penyerahan ke owner oke oke Alhamdulillah selesai perakitan dan pergantian 4 guys ya suaranya adem untuk bagian CVT cuma ini ada suara kemelotok dikit ini bukan dari CVT guys ya tapi dari mesin ada sedikit suara piston ngebanting dan masalah suara ini sudah saya coba jelaskan di owner bahwa bukan dari part bagian CVT tadi oke tinggal saya uji coba terus bisa dibawa pulang sama si owner ya motornya udah sedikit ngasep tipis jadi ada suara piston ngebanting oke untuk part tadi yang diganti cuma dua part ini ya mangkok ganda dan kampas gandanya untuk part lainnya di bagian CVT masih bisa layak dipakai semua jadi enggak perlu ada pergantian penambahan tempat lagi ya oke udah mantep mau saya coba tes sebentar semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke aku nggak bisaسم health빛 kayaknya selamat menikmati